Ya, pebirsa tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Seperti di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, seorang kakek berusia 83 tahun resmi menyandang gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Buton dengan indeks prestasi kumulatif 3,5. Ya, bersama ratusan mahasiswa lainnya, pensiunan guru ini menjadi perhatian saat mengenakan toga dan menghadiri wisuda. Ada yang menarik dari gelaran wisuda di Universitas Muhammadiyah Buton, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Salah satu wisudawan yang turut ambil bagian merupakan seorang pria berusia 83 tahun. Saat naik ke panggung menerima salinan ijazah dan musalaman dengan rektor, kakek bernama Laude Muhammad Siddiq ini langsung mendapat sambutan meriah dari seluruh yang hadir di ruangan. Laude Muhammad Siddiq resmi menyandang gelar sarjana dengan indeks prestasi kumulatif memuaskan, yakni 3,5 di jurusan Pendidikan dan Sastra Indonesia. Judul skripsinya adalah Mengkaji Puisi Woliobuton dalam Sastra Indonesia. Pensiunan guru ini kembali ke bangku kuliah atas dorongan keluarganya pada tahun 2012 lalu. Namun saat menyusun skripsi di 2014, dirinya jatuh sakit hingga baru bisa menyelesaikannya tahun ini. Bahkan kakek sembilan anak dan 15 cucu ini masih bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat magister. Kakek Laude mengaku semangatnya dalam menuntut ilmu karena termotivasi dari kisah dan riwayat hidup Nabi Muhammad, yakni menuntut ilmu itu tidak mengenal usia dan waktu selama dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Dari Bau-bau Solusi Tenggara, Andi Eba, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!